Intro Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Mediawati mengatakan Sekolah akan mengajukan meliburkan siswa untuk proses belajar-mengajar secara tetap muka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Pengajuan ini dilakukan karena belum semua siswa dan guru dilakukan rapid test. Apabila siswa dan guru sudah dilakukan rapid test dan hasilnya sudah keluar, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah selanjutnya. Meski siswa diajukan untuk libur, namun guru tetap ke sekolah sembari menunggu siswa dan guru lainnya untuk rapid test berkelanjutan. Dari data yang ada, sebanyak 147 siswa di sekolah itu baru 90 orang siswa yang telah dirapid test. Sedangkan guru sudah dilakukan rapid test sebanyak 20 orang dari 37 guru yang ada. Ada juga guru yang berada di luar kota sudah dilakukan rapid test secara mandiri. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita banyak orang kan, kadang-kadang mungkin suasana takut gitu kan. Dari 147 orang tadi, 92 yang sudah melakukan rapid. Yang lain, tadi sudah kami kondisikan sebenarnya mungkin karena ada takut, anak-anak malung ada. Kemudian dari guru, dari 37 orang guru yang kami rapid ada 20 orang. Kemudian ada yang sudah rapid karena berada di luar daerah, ada beberapa orang sudah melakukan hasil rapidnya dengan karen yang luar BGA. Sementara itu, PJ Segda Keriji Asrap menanggapi pengajuan sekolah menengah pertama untuk mengajukan libur bagi siswa. Pihaknya akan membahas pada rapat Tim Satuan Tugas Kebukatan Keriji. Sebab pengambilan keputusan tersebut ada pada Tim Satgas yang diketuai oleh Bupati Keriji Adi Rozal. Untuk libur, ini saya tidak bisa menyampaikan karena ini harus saya sampaikan kepada pimpinan. Kita bawa ke rapat Tim Gugus Tugas. Karena nanti yang akan memutuskan adalah Tim Gugus Tugas yang di dalamnya adalah Bapak Bupati sebagai ketuanya. Jadi pagi besok kita akan sampaikan di briefing yang rutin inilah gunanya kita melaksanakan briefing setiap dua minggu sekali. Salah satunya seperti ini, langsung kita putuskan. Mudah-mudahan pagi besok sudah ada keputusan. Sebelumnya ratusan guru dan siswa telah dilakukan rapid tes. Dari hasil rapid tes tersebut, satu orang guru dinyatakan reaktif dan harus melakukan isolasi. Kapior Gandhi, Johnny Futra, SPTP melaporkan.